Halo semuanya, welcome back di wisdom and invest, ketemu lagi dengan saya Julie dan seperti biasa ya sebelum mulai saya akan disclaimer dulu bahwa saham-saham yang nanti kita bahas ini adalah saham pilihan dari teman-teman di grup telegram jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli ya, tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar kalau ada yang merasa gak cocok dengan analisa ini, it's ok silahkan di analisa ulang kembali kalau dirasa bermanfaat maka silahkan klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar juga dan jangan lupa untuk request saham selanjutnya untuk dianalisa maka silahkan join ke grup telegram wisdom and invest grup ini adalah grup publik dan free ya teman-teman silahkan bebas join dan saling sharing ataupun tanya-tanya disana untuk teman-teman yang tertarik menggunakan fitur spesial dari wisdom and invest secara gratis ini caranya gampang banget teman-teman cukup buka rekening sekuritas melalui wisdom and invest dan sekuritas pilihannya ini ada beberapa teman-teman bisa pilih yaitu NH Corindo, RHB, JUC, Ekuator, dan Soekor Sekuritas gak menutup kemungkinan kita juga akan kerjasama dengan sekuritas lainnya fitur spesial apa aja sih yang akan teman-teman dapatkan kalau mendaftar melalui wisdom and invest teman-teman akan mendapatkan grup komunitas untuk nasabah disini teman-teman bisa saling sharing dengan mentor berpengalaman boleh juga ya untuk konsultasi portfolio nya dan tentunya teman-teman akan mendapatkan chart dan screener khusus untuk nasabah juga ada edukasi secara berkala dan ada inspirasi saham inspirasi saham ini sifatnya seperti stock pick tapi kita gak menekankan pada stock picknya ya jadi diharapkan teman-teman juga tahu kenapa belinya disana dan jualnya kenapa disana support resistnya dimana jadi teman-teman bisa trading juga secara mandiri gak kena pom-pom oleh pihak-pihak lain bagi yang masih bingung-bingung dan ingin tanya-tanya maka silakan kontak adminnya atau ingin langsung daftar juga silakan di ID telegram yaitu win underscore admin dan ini adalah nomor WhatsAppnya admin chart yang saya gunakan ini adalah chart dari wisdom and invest kalau chart yang ini yang pakai adalah member yang berlangganan ya jadi beda sedikit dengan nasabah kalau menggunakan chart ini tuh enak banget jadi dia udah ada sinyal untuk beli dan jualnya kita tinggal ikutin aja sinyal belinya yaitu berupa segitiga hijau dan sinyal jualnya berupa segitiga merah tapi hati-hati jangan sampai salah cara penggunaannya untuk teman-teman yang ingin mempelajari secara lebih detail cara penggunaan chart wisdom and invest maka silakan klik link yang ada di deskripsi di bawah di video itu saya menjelaskan cara penggunaan chart wisdom and invest secara baik dan benar kita langsung ke analisanya BBKP jadi BBKP ini sudah muncul sinyal untuk entry sejak beberapa candle kemarin jadi sejak disini ya dia sudah muncul segitiga hijau dia breakout dari garis win itu bagus dan saat dia breakout memang sifatnya masih spekulatif karena ini pikselnya baru hijau 1 dan momentumnya belum berwarna biru benhur statusnya sekarang dia masih hold dengan profit 8,6% lumayan dan pikselnya masih hijau-hijau masih oke lalu untuk momentumnya sih masih berwarna titik pink yang bagus betulnya berwarna biru benhur seperti ini semakin menanjak itu yang oke jadi untuk sinyal yang valid adalah ketika dia muncul segitiga hijau piksel hijau-hijau dan momentumnya berwarna biru benhur yang semakin menanjak kalau sekarang dia nggak ada momentum dia masih berwarna titik pink jadi ada potensi dia hanya bergerak sideway supportnya kita bisa gunakan kalau support terdekat kita gunakan support wind ya jadi ini yang namanya garis wind dia tuh bisa digunakan sebagai support dan resist garis windnya ini ada di sebelah sini ini ada angkanya karena garis windnya berwarna biru maka di kanan dia angkanya juga berwarna biru yaitu ini kita buletin sesuai fraksi ya yaitu 496 kalau support bawahnya lagi ini juga ada support di sebelah sini yaitu 456 dan 428 nah di 456 ini bagus nih saat dia mantul ya BBKP saat dia mantul di sini ini bagus candle-nya juga ada candle ekor di bawah itu artinya ada tekanan bliknya ya dan besoknya dia breakout itu bagus sekali dia sideway sebentar dan hari ini dia melanjutkan kenaikannya mudah-mudahan dia masih bisa lanjut naik ke atas selama dia bertahan di atas garis wind ini masih oke mudah-mudahan dia bisa melanjutkan kenaikannya ke area resist di sini juga ada area resist lagi ini kurang lebih angka psikologisnya di 570 atau bahkan mudah-mudahan bisa mampu ke sini ya yaitu 625 kalau sampai dia breakdown dari garis wind maka jadinya agak kurang oke sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit dulu atau jangan lupa ya pasang trailing stopnya jangan sampai teman-teman rugi kalau sampai dia breakdown dari garis wind maka ada potensi dia bisa testing lagi supportnya yang di sebelah sini 456 dan 428 kalau sampai breakdown dari 428 maka jadinya kurang bagus ya artinya dia membentuk new low untuk Mika ini belum ada sinyal entrynya juga dan dia masih berada di bawah garis wind line ya jadi masih belum oke banget pikselnya saat ini hijau satu masih belum begitu oke yang bagus adalah saat pikselnya hijau dua-duanya dan momentumnya juga masih berwarna merah-merah jadi masih belum oke minimal sebaiknya dia berwarna merah tua seperti ini merah tua jadi semakin mengecil juga artinya dia ada perbaikan sinyal yang valid adalah ketika dia muncul segitiga hijau piksel hijau-hijau dan ada momentum berwarna biru benhur yang semakin menanjak jadi ini bagus ya kita bisa mendapatkan profit yang cukup lumayan nih dari sini supportnya kita bisa gunakan support sini yaitu 2520 dibawahnya juga ada lagi 2480 ini dia mantul ya dari support jadi sepertinya ini sedang technical rebound ada potensi disini ada resist lagi 2660 jadi ada potensi masih bisa kejedot atau kalaupun dia breakout mudah-mudahan dia bisa testing resist yang di sebelah sini ini juga ada resist yaitu resist downtrendnya sekaligus resist secara horizontal 2840 jadi kalau teman-teman ada yang spekulatif di area support saat dia mantul maka jangan lupa untuk take profit sebagian di area resistnya 2660 sebagian lagi boleh disimpan dulu di hold mudah-mudahan dia bisa melanjutkan kenaikannya ke atas tapi kalau dia nggak mampu lewat ke atas 2660 maka sebaiknya teman-teman take profit dulu semuanya ya karena ada potensi dia hanya technical rebound dia akan turun lagi dan testing supportnya 2520 lagi dan karena Mika ini masih downtrend dia masih downtrend ya secara ini juga masih downtrend maka sebaiknya teman-teman hanya untuk fast trading aja kecuali dia mampu ya bertahan di atas garis win itu baru oke AMRT kemarin dia sudah muncul signal entrynya ini segitiga hijau statusnya adalah hold dengan profit 11,1% dan dia cukup liquid ya jadi lumayan juga pixelnya hijau 1 yang bagus hijau untuk momentumnya sih lumayan nih ada perbaikan walaupun masih merah ini AMRT walaupun dia masih merah tapi dia udah berubah menjadi merah tua dan semakin mengecil ya mudah-mudahan dia bisa muncul biru benhur yang seperti ini lebih oke lagi supportnya kita bisa gunakan support garis win jadi ini yang disini adalah garis win kita bisa gunakan sebagai support ataupun resist dia supportnya ada di sebelah sini yaitu 905 atau bisa gunakan juga support yang disini ya 885 selama dia bertahan di atas garis win itu masih bagus artinya masih ada potensi ya dia bisa uptrend minor uptrend resistnya berada di area sini atau kita bisa gunakan juga area resist yang disini ini ada di sebelah sini ya mudah-mudahan sih dia bisa testing resistnya ini atau bahkan mudah-mudahan bisa menuju ke 1140 bagi yang sudah profit maka jangan lupa pasang trailing stopnya bagi yang baru mau entry maka jangan langsung hajar dalam porsi yang gede ya cicil aja secara berkala dan usahakan untuk berada di area support ini juga ada area support sih secara minor ya ini juga ada support ini teman-teman bisa gunakan jangan lupa atur money managementnya untuk harum kemarin beberapa candle lalu ya ini udah keluar segitiga hijaunya saat dia muncul segitiga hijau sifatnya memang masih spekulatif karena pixelnya ini hanya hijau satu juga ya dan dia belum ada momentum selama dia berada di atas garis win itu artinya masih oke statusnya disini juga masih hold dengan profit 10,9% lumayan ya dan pixelnya sekarang hijau-hijau jadi cukup oke hanya kurang momentum aja mudah-mudahan dia bisa segera muncul momentum yang semakin meningkat atau mudah-mudahan lebih bagus lagi kalau dia ada momentum berwarna biru benhur seperti ini supportnya kita bisa gunakan support garis wind ini ada disini angkanya yaitu 5100 atau kita bisa gunakan support yang di sebelah sini ya support secara horizontal karena kalau misalnya dia side way artinya ada potensi dia bisa turun dan testing lagi support yang disini 4650 tapi selama dia bertahan di atas support 4650 artinya kita masih bisa tradingkan walaupun dia side way kalau dia side way maka kita bisa gunakan strateginya adalah buy on support dan sell on strength targetnya mudah-mudahan dia bisa segera testing ini ada resist di sebelah sini yaitu 5850 sampai 6425 mudah-mudahan dia bisa ke area sini ya untuk inko ini sudah ada sinyal segitiganya muncul di sebelah sini statusnya masih hold dengan profit 7,5% dan pikselnya sudah hijau-hijau ini lumayan hanya kurang momentumnya mudah-mudahan dia bisa segera muncul momentum yang seperti ini ya ini yang oke nih berwarna biru benhur dan semakin menanjang supportnya kita bisa gunakan support disini 4700 atau pakai support garis wind garis windnya ada di sebelah sini yang berwarna biru 4540 atau 4530 ya sekitar situ bagi yang sudah profit jangan lupa pasang trailing stop bagi yang baru mau entry maka silakan dicicil jangan lupa atur money managementnya dan usahakan untuk entry di dekat area support ya disini memang dia pas-pas sih berada di dekat area resist mudah-mudahan dia masih mampu ya melanjutkan kenaikannya ke atas selama dia bertahan di support 4700 maka ada potensi dia bisa testing resist yang di sebelah sini nih 5225 untuk UNTR ini muncul segitiga hijaunya udah cukup lama di sebelah sini statusnya masih hold dengan profit 4,3% lumayan ya dan dia sedang berjuang untuk menembus MA200 pikselnya saat ini hijau-hijau masih bagus dan momentumnya dia berubah menjadi warna pink ini UNTR ini berubah ya dia titiknya berubah menjadi pink jadi ada potensi dia akan sideway yang bagus betulnya adalah ketika dia berubah menjadi Biru Ben Hur dan semakin menanjak supportnya supportnya kita bisa gunakan support yang disini yaitu 22 ribu sekaligus support garis win ya selama dia bertahan di atas support maka masih oke bagi yang sudah punya maka jangan lupa pasang trailing stop bagi yang baru mau entry maka bisa spekulatif jangan lupa atur money managementnya dan besok UNTR ada RUPS ya teman-teman harus waspada kalau seandainya besok si UNTR ini berbalik arah ini artinya menunjukkan reaksi market bahwa market kurang positif ya dengan hasil RUPS nya jadi biasanya reaksi market itu sudah tercemin di dalam chart di dalam candle jadi teman-teman besok pantau si UNTR ini apakah dia akan koreksi atau dia malah naik kalau besok melanjutkan kenaikannya artinya market bereaksi positif ya terhadap hasil RUPS nya dan berpotensi untuk melanjutkan kenaikan ke resist yang di sebelah sini yaitu di 23600 jangan lupa batasi resikonya di support 22 ribu kasih toleransi ya jadi bisa aja dia hanya bikin ekor lalu kembali naik ke atas untuk BBRI ini belum ada sinyal untuk entry sebetulnya dan dia masih berada di bawah garis wind line jadi potensinya ini hanya technical rebound selama dia masih di bawah garis wind itu masih belum oke yang bagus adalah ketika dia sudah mampu ya naik ke atas garis wind pixel nya saat ini hijau 1 masih belum oke banget yang bagus adalah hijau dua-duanya dan momentum nya juga belum oke banget dia berwarna merah tua ada potensi sih reversal yang bagus adalah ketika dia muncul segitiga hijau pixel nya hijau-hijau dan ada momentum berwarna biru benhur yang semakin menanjak support nya kita bisa gunakan support yang disini yaitu harga low kemarin dan sekaligus area dia mantul ya di 4150 disini ada resist 4450 sekaligus resist garis wind kalau dia mampu menembus resistnya ini maka oke ada potensi dia bisa testing ke resist selanjutnya yaitu 4540 sekaligus ada resist yang ini ya resist downtrend nya selama dia belum mampu untuk naik ke atas 4540 maka artinya dia hanya technical rebound dan teman-teman silahkan ya untuk take profit sebagian di area 4450 dan 4540 ini karena kalau dia nggak mampu lewat artinya potensinya dia akan turun kembali dan testing support nya lagi untuk teens ini masih belum oke dia masih berada di bawah garis windline ya jadi masih belum oke banget pixel nya juga masih satu hijau yang bagus adalah hijau dua-duanya untuk momentum nya ini memang ada perbaikan ini teens memang ada perbaikan dia udah berubah menjadi merah tua dan semakin mengecil secara trend juga dia semakin mengecil ya jadi mudah-mudahan dia bisa bertahan di atas support dan bisa naik dulu support nya kita gunakan support yang disini 1575 atau di 1415 selama dia di bawah garis wind maka artinya hanya untuk fast trading aja untuk fast trading teman-teman bisa gunakan timeframe kecil misalnya 5 menit 15 menit ataupun hourly resist nya ada di sebelah sini yaitu 1675 dan di sebelah sini juga ada ya area 1800 mudah-mudahan dia mampu untuk testing resist nya dulu selama dia tidak membentuk new low itu masih oke masih bisa ditradingkan jadi jangan sampai dia membentuk new low disini ya artinya potensinya dia akan melanjutkan penurunannya ke bawah untuk same ini sebetulnya sudah pernah kita bahas di tanggal 1 april dan ini termasuk saham yang uptrend dia bagus banget dia bergerak dalam channel ini ya channel yang hijau ini lalu momentumnya juga trendnya secara trend semakin naik ini artinya naiknya memang bener-bener naik sinyal entry nya sudah muncul sejak kemarin yaitu saat dia breakout dari garis wind statusnya masih hold dengan profit 16% luar biasa dan pixelnya hijau-hijau masih bagus momentumnya juga sudah mulai muncul kembali biru-biru jadi untuk teman-teman kalau ada yang nonton di 1 april waktu itu candle nya masih di sini jadi saya ada bilang area supportnya adalah 402 selama dia bertahan di atas support ini masih oke masih bisa spekulatif ya jadi kalau ada yang spekulatif ketika dia koreksi ke sini maka congratulations harusnya teman-teman juga sudah cuan tinggal pasang trailing stopnya jadi jangan lupa ya untuk pasang trailing stop resistnya di sini dia udah testing resistnya di sini dan berhasil membuat new high candle nya hari ini juga cukup menarik karena ada tekanan belinya ya ekor di bawah jadi mudah-mudahan masih mampu untuk melanjutkan kenaikannya ke atas bagi teman-teman yang baru mau entry maka ini sebetulnya agak beresiko jangan lupa gunakan timeframe kecil aja jadi cari support di timeframe kecil ya area sini juga bisa menjadi area support ataupun garis wind lainnya bisa menjadi support selama dia bertahan di atas garis wind itu masih oke potensinya dia bisa melanjutkan kenaikannya ke atas untuk era ini belum ada sinyal entry nya pixel nya juga masih hijau satu yang bagus adalah hijau dua-duanya untuk momentum nya sih udah berubah menjadi merah tua jadi ada potensi ya dia bisa reversal lebih bagus lagi kalau dia sudah mulai muncul momentum biru Ben Hur dan semakin menanjak ke atas jadi sinyal validnya adalah ketika dia muncul segitiga hijau pikselnya hijau-hijau dan mulai muncul momentum yang semakin menanjak support nya kita bisa gunakan support yang disini yaitu 510 ataupun support yang disini 484 selama dia bertahan di atas support 510 mudah-mudahan dia masih mampu ya untuk testing dan melanjutkan kenaikannya ke atas jadi untuk testing resist nya lagi disini ada resist yaitu 545 atau bahkan mudah-mudahan bisa testing resist yang di sebelah sini ya yaitu 582 bagi yang baru mau entry maka bisa spekulatif di area support ya di dekat support 510 jangan lupa batasi resiko kalau sampai dia breakdown dari 510 maka sebaiknya teman-teman exit dulu lalu nanti bisa spekulatif lagi di support selanjutnya komposite kita pikselnya masih hijau satu dan hari ini sih lumayan nih dia ada perbaikan momentumnya udah mulai berubah menjadi merah tua mudah-mudahan dia semakin mengecil indeks kita pas-pas ya berada di garis wind ini jadi dia pas-pas berada di area resist mudah-mudahan sih besok dia masih mampu melanjutkan kenaikannya dan bisa testing resist yang di sebelah sini nih ada area 6145 ataupun kemarin ya 6151 ataupun di sebelah sini nih nah di sebelah sini ya mudah-mudahan dia bisa mampu ke area sana selama indeks kita belum bertahan di atas garis wind maka saran saya tetep ya strategi masih sama yaitu buy on support dan sell on strength fast trading dulu atau swing swingnya swing pendek silahkan 1-2 hari atau misalnya sampai udah mencapai resis maka silahkan take profit dulu sebagian ya amankan cuan kira-kira sekian analisa dari saya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman jika dirasa bermanfaat maka silahkan klik tombol share dan bagikan ke temannya jangan lupa disiplin dengan trading plan dan semoga teman-teman selalu sehat sampai jumpa di video berikutnya thank you selamat menikmati